I'm so good, I surprise myself super cool star chart ini info ke celestial card that cost 3 or less dan dia bisa dapetin unit overwhelm dengan attack 4 ataupun elusive yang attacknya 3 itu ataupun kartu celestial yang bagus-bagus lainnya di kisaran mana cost 3 atau di bawahnya gitu, jadi jadi disini gak terlalu kita butuhkan untuk jadi level up, tapi dia sebagai engine semisal dia bisa nexus strike jadi lumayan lah, kita bisa dapet unit ataupun spell yang bisa membantu kita untuk menang dan disini kalian bisa lihat disini kita pasangin dengan draven kenapa dengan draven? karena draven disini dia punya value juga dari spinning axe nya bisa nambahin attack dan disini digabungin dengan overwhelm semuanya, ada court favorit tentunya, kalau dari noxus paling bagus dan kita lihat disini ada decisive manuver buat membantu kita nge stun adiknya overwhelm nya bisa tembus itu kan ada sunpo, ada survival skill dan terakhir ada replenisher nya ada captain varun gitu jadi disini kita menganggap zoe itu sebagai value card nya itu bisa ngebikin celestial card nya itu eh bener celestial card nya itu jadi gak terlalu butuh banget ngelevel up-in si zoe itu walaupun bisa level up ya gak apa-apa itu bonus gitu kan tapi itu gak penting banget di deck ini karena di deck ini yang dipentingan adalah kita bisa ngancurin nexus lawan dengan cepet gitu gak butuh zoe untuk level up kalau draven level up ya itu 50-50 masih bisa, kalau level up bagus banget kalau gak yuk gak apa-apa yang penting kita bisa ngancurin nexus lawan secepat mungkin gitu jadi kita bakal lihat dari awal apa aja sih isinya deck ini ada spesies catcher k3 disini dan dia juga invoke dan dia bagus banget digabungin dengan draven karena draven bakal ngaselin spinning axe disini dia bisa nge discard dari punya nya draven gitu kan spinning axe nya terus ada zoe sendiri yang bisa juga bikin celestial card ada arena battle caster ini juga bagus untuk nambah attack gitu kan ada house spider ini juga bagus untuk menuin board kita dan nantinya bisa nambahin attack dan health nya dari crowd favorit gitu terus ada raid caster kit disini kemungkinan kita buat nge boost attack ataupun nambah health terus ada storage camp ini juga bagus banget karena ketika dia habis kita ada celestial di tank kita mana cost nya jadiin 0 gitu dia dari scum nya ini terus ada starlet stomper pake 1 aja disini terus ada crescent guardian ini juga bagus karena dia overwhelm dan nightfall attack nya jadi 5 terus ada draven ada vision terus ada crowd favorit sendiri pake 3 disini ini juga kartu ass nya disini ada decisive maneuver untuk paling gak stun unit unit lawan yang sedang nge block cover kita gitu kan kalo overwhelm itu unit nya ilang blocking nya ilang ataupun distal itu bakal langsung tembus ke nexus lawan jadi paling gak disini maneuver ini bisa membantu crowd favorit untuk menjadi finisher terbaik gitu ataupun unit yang lainnya gitu yang ada overwhelm nya terus ada sunpo disini untuk rally terus ada survival skill disini dia paling gak bisa bantu ataupun kalo di discard kan ini bisa paling gak bisa nge survive-in si crowd favorit semisal nanti crowd favorit bakal di incer gitu kan kebanyakan nanti kalo kalian mainin crowd favorit ini kalo udah gede banget mesti bakal mau dibunuh kalo kayak lawan png ataupun yang lain itu mesti crowd favorit bakal di incer yang paling utama untuk dibunuh gitu karena dia kan punya stat yang gede kalo board kita full unit gitu kan dan yang terakhir adalah tentunya disini aku tambahin captain varun ada ini captain varun nya yang tiga kayaknya terlalu banyak dua sih disini harusnya oke kita coba liat overrun yang lainnya apa sih aran balista sih menurutku aran balista juga disini bagus daripada ini kayaknya aran balista sih oke kayak gini aja kita langsung ke permainannya aja kemudian berarti yang si starlight stomper kalian bisa masukin antara starlight stomper ataupun aran balista kalo dari ini sih ya ini hmm kalo dari mana mana efeksi ini sih kayaknya bagus starlight stomper ya walaupun dia ada 2 oke kita masukin ini aja oke gitu aja kita langsung ke permainannya aja karena ini kan dekagrow jadi kita mainnya main cepet gitu terus terus langsung main ranket aja jadi kemarin pas live stream itu mainnya dengan epermeral ternyata gak bisa naik ya cuma cuma naik turun-naik turun di gold 2 dan 1 gitu jadi kayak ingin coba mencari deck yang lainnya gitu ada lagi deck yang lumayan menarik juga terdiri sejuani timo dengan landmark drawnya itu juga bagus udah coba juga menarik juga kalo kalian pengen mainin tapi disini manuver kita ee ee replace dulu sih menurutku disini 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 kita lawan gohard ya gohard tetap masih ber masih banyak gitu oke nanti kita mainin ho spider dia bisa mainin oh gak boleh mainin oke disini kita bakal attack aduh sih ini main stomper bagus sih kayaknya dia harus nge gohard ini ataupun stompernya bisa oh ternyata di di hancur ya di lepas aja oke ada spesies skater oke oke ini dia kayaknya udah mulai mencari tapi cloud favoritnya belum ada ini udah banyak sih tapi sayangnya cloud favoritnya belum ada bisa pas dulu aja sih oke leesun po kita bisa spesies skater dulu terus kita ngelakuin spider oke enak banget ini yang kita cari kita tunggu dia ngeluarin itu aja sih untuk obono oke ternyata dia gak gohardin si dreven ya apakah kita disini bisa ngebait? bisa sih nah kita sumpon dulu aja sih kayaknya disini ini bakal ngebunuh si dreven ya holy shit ternyata ada breathing wheel ya gak tertuga banget sih itu breathing wheelnya kayak breathing wheelnya gak tertugas banget sih terkadang itu dia kena ngebawa kayak gitu ya ternyata dia ada juga yang ngebawa kayak gitu juga gitu oh iya bahwa Фредdy sparklenny Tidak, ayo. Ayo kita lakukan ini. Sebenarnya kalau kita main charger, kita akan mati. Kita coba saja. Dia akan dibunuh. Tidak, ayo. Ini mau bagaimana lagi? Next run juga dia, kita keluarkan the charger, itu bakal mati. Oke, jadi kita coba dari dulu. Kita keluarkan crowd favoritnya. Oke, digohat lagi. Kambungnya dia mau setup itu lagi sih menurutku. Dia mau setup. Breathing wheel lagi sih. Ada yang terjadi. Kalau dia reting wheel lagi, kita bakal mengeluarkan vision aja sih. Daripada kita nanti kena reting wheel dan rugi. Oh, disini kita okein aja sih. Disini kita bakal keluarin kapten varun ya. Dia mencari gohard sih, yang terbaik buat disini. Dan ini sih run over. Nice banget sih. Apa yang perlu buat? Itu yang jika ada yang beri, ada yang terjadi. Ada yang tumbuh banyak yang miss. Dan kita up attack dengan manoeuvre ini. Wah, enak banget sih. Oke... Mau gimana lagi ya? Ini ga bakal ngeblok kecetunya Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini defeng genc ternyata Oke lah Kita dari sini harus ngeluarin ini sih Gak mau Gak mau Eh gimana lagi gitu Kita harus Asih ini soalnya Kita harus block gitu Oke 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 Ah sayang banget ya Kita udah dikit lagi tadi Ya Tapi mau gimana lagi Ini masih banyak kill banget soalnya Kita udah kalah Kita udah kalah sih Unit kita udah abis Kalau ini juga ga bisa Ya 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 Kita udah ngeluarin sama sekali unit ini Kita udah ngeluarin sama sekali unit ini Kita udah ngeluarin sama sekali unit ini Oke Kita langsung render aja sih Sedikit lagi padahal kita bisa menang tadi Oke Kita langsung aja Main Agak berat juga sih kalau laman Soalnya dia Ternyata bawa itu aja sih Yang bikin kita kalah tuh Weeding Wheelnya itu sih Yang bikin kalah kita Kalau dia ga bawa Weeding Wheel kita bisa menang itu Dia dua kali tadi Weeding Wheel Dan katanya lebih bagus dari pada kita Kita Driven Driven Darius Oke kita daftar zone Semoga aja ga ada Mystic Shot aja gitu sih Kita ga ada yang membunuh Legend Saber Ini nya sih Susah banget ini Unitnya dong Tulis Yang bikin ini DiaThis Yang bikin kita bunuh tuh Kayaknya itu Satu kali ini Tapi kita bisa bertahun-tahun Ini livro Mau bertahun-tahun Yang kejadian Yang kejadian Yang kejadian Terus, kita berjalan. Kita berjalan, dia sudah 13, kita masih 19. Bisa gawat kalau game caranya ini. The Charger Ini dan dulu sih, kita kayaknya harus ngebunuh si baristik botnya Terima kasih telah menonton! Oke, kita bisa nyelamatin si Drivennya sama Survival Skill Sini kita bisa ngebunuh si Swinnya juga sih, untuk kita bunuh sekalian aja sih Kita cuma ada sekali kesempatan membunuh Swinnya Oke, terus disini kita ngeluarin ini dulu Oke, Dariusnya ini sedikit ngebunuh ya Hehehe Hehehe Tarih, gue enak lulu ini sih Hehehe Let's do it over there! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah Tidak Sayangnya Captain Pharoah bisa keluar ya... Kayaknya kita akan keluarin ini aja sih Semua gajah dapat stun, itu paling bagus banget disini Oh tidak Kita harus ngelirin ini dulu Mendingan untuk menahan si Darius nya Tapi kita juga bilang kalau dia ada decisive maneuver kita kalah sih Dia masih ada lima mana, kayaknya masih menyimpan decisive maneuver sih Oh tidak ternyata, nice banget sih kalau tidak Orangga disini kita mesti ada kesempatan untuk menang Tapi tiga nih, aduh get excited ataupun yang lainnya sih, maksudnya fervor sih Jadi dia nggak ada, kayaknya disini kita ngeluarin Kapten Varun aja sih Wow, Zoe nya level up ternyata Zoe nya dapet Oke ternyata Sama-sama Oh kita nggak sih, kita harus tetap bisa nge-block si Gwen nya gitu kan Bentar, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Aduh kita kalah Gada-gada dia main duluan ada decimate gitu Kebiasaan ya kayak gitu ya Dari tadi kita hampir menang terus Terus gimana ini Dispunnya main dulu, nanti bakal langsung nge-decimate disini Oke kita kalah lagi Oke kita kalah lagi Alangga kita mau berhasil loh dari tadi Tapi kita nggak bisa Sayang banget loh Kayaknya sampai disini dulu aja sih walaupun menang Kayaknya ini bisa berhasil Kayaknya bakal aku coba lagi Kayaknya dec ini tetap bakal bisa berhasil sih Soalnya Ada juga yang mah kayak ini sampai master gitu Dan skornya adalah dua puluh berapa ya Dua puluh sembilan Per empat atau berapa gitu Nanti aku cek twitter dulu Dia itu skornya 34 per sembilan gitu Nah kita baru kalah dua kali sih Jadi kemungkinan bakal masih bisa lah Atau kita coba lagi terakhirlah Kita coba terakhir Terakhir ini Kita tadi-tadi kalah loh Gara-gara Ya kayak gitu sih Tadi yang kedua tuh gara-gara Dia Runnya langsung Mulai decimate sih Harusnya kayaknya kita harus nge-block Si Oke kita lawan Hammer Dinger Zoe L sentences Faron tetep bakal ekot sih Walaupun dia bakal jadi finisher gitu Semisal nanti ga ada unit sama sekali kan Takutnya Kita belum menyelesaikan gitu kan Kalo nggak sih ini bisa untuk jadi finisher Kayaknya kita bisa round pertama Langsung luarin gitu sih Ini mantep banget sih kalo begini Tapi katu kita langsung abis ya Oke kayaknya kita ber-attack atau bugnya ber-attack sih Kita gini ya kore ini Kita tetap harus nge-block dengan Zoe-nya Kalo nggak tuh bakal sakit banget sih Dan dia kebanyakan hal yang pentingnya Pernah kalau harus nge-banking mana sih Antara di round ke-2 atau ke-3 gitu Untuk nantinya Eh semoga aja jangan dapet stun sih Kalo dapet stun dia hoki banget berarti Oh tapi dia nggak ada mana sih Nggak apa-apa kita banget Tetap tembus 6 tuh sakit banget Untungnya ini sih Kalo dapet stun tetap nggak ada mana Jadi ya Milih itu 0 Eh ya Servantnya Soalnya buat ngebantu nge-block juga gitu Masur level skill nggak bisa dipakai tentunya Oke return star Star Oke servantnya skill lagi Wai Kenapa kartu kita kayak gini semua ya Kayaknya harus ada yang digantiin Apa dampu lagi Kok jadinya bingung Gue harus main apa gitu Sumpah ini nggak ada yang dimain nih Tuh Nyebelin banget kakak kayak gini tuh Terus gimana Dan kita harus bagaimana gitu Ternasuknya apa So level skill nge-driver masu nover Kita stun aja sih ini Kekam Ehm Finisnya bakal jadi Kapten Faruna aja betul Ya Kayaknya bakal attack him juga Oke Biti hero class inguardian kita ya Udah mulai menyebalkan ini. Oke, ada spider misalnya buat nge-defense, untungnya. Dapat apa ya tadi ya? Gue tadi baru ngeluarin apa aja sih? Sisi manuver, ada sisi manuver aja kan kayaknya. Kayaknya harus ini ga sih? Kayaknya harus ini ga? Biar ga mati juga. Kayaknya ga berani kan jadinya? Nanti disini kita ga bakal nyerang, cuma bakal pas aja. Kita nunggu waktu nyerang kita. Bakal pas aja. Kita nunggu waktu nyerang kita. Kayaknya ada crowd favorit, nice. Kayaknya kita disimit aja semua ya. Kayaknya kita disimit aja semua ya. Kayaknya dia progress straight. Oh bang, kita masih ada sisi manuver. Nah, yang delapan-delapannya hilang ya? Ke discard ya ternyata ya. Oke disini ga ada semi dulu. Kita bakal letak dulu. Kita bakal letak dulu. Oke ternyata khas masih menyebalkan seperti biasanya ya. Ya udah lah kalo ini gagal ya udah kita kalah. Kita masih ada star shaping. Ya berarti ini kita kalah lagi ya. Gimana sih? Udah sih kita udah... Kita udahin aja sih. Kayaknya kenapa ya dari... Dari 3 game tuh kayaknya kita udah bener gitu kan. Tapi... Sayangnya musuhnya tuh lebih... Gimana ya? Lebih... Ada healnya lebih banyak. Ataupun... Dia lebih... Sedikit hoki daripada kita. Kayak game kedua itu. Asalnya kita bisa merang. Sayangnya juga dia ada... Varun juga gitu. Kayaknya ini masih... Bisa sih deck ini. Bisa dipakai gitu. Lepun... Harus sedikit banyak latihannya sih. Oke makasih yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe. Support terus. Dan semoga aja bisa sampai... Seribu subscriber. Dan kita bisa adain... Turnamen gitu kan. Dan sekarang kayaknya udah bisa spectate. Jadi bisa di komentatorin gitu. Oke bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.